Oke, Assalamualaikum. Sekarang di pertemuan minggu pertama, di segmen kedua, kita bakal belajar tentang beberapa definisi kristallografi mineral, sejarah, apa itu yang disebut sebagai or dan geng mineral, serta proses kristalisasi dari mineral. Jadi yang pertama, kita akan lihat dulu mengapa kita belajar kristal mineral. Jadi kristal mineral ini merupakan rangkaian dari sebuah proses pertambangan, di mana hampir di setiap proses pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga hilir, itu melibatkan mineral. Semua orang pasti tahu bahwa dia pakai emas untuk perhiasan, elektronik, laptop yang kalian lihat sekarang, ataupun HP yang kalian lihat sekarang, itu semuanya tersusun oleh mineral. Kemudian ada juga yang tadi sempat saya bilang, timbal itu juga digunakan untuk perpipaan sejak zaman Omawi. Kemudian kalau buat saya, seorang eksplorer, saya harus tahu apa yang saya cari. Dan kalian sebagai seorang metalurgis, kalian harus tahu apa yang akan kalian olah. Jadi kenapa kristal mineral ini menjadi materi yang penting. Kemudian sebagai contoh seperti ini, kenapa seorang metalurgis harus belajar kristal mineral? Karena pemisahan mineral itu menggunakan beberapa sifat fisik. Contohnya dengan menggunakan berat jenisnya. Kita bisa pisahkan, kalau kalian lihat di sini, yang berwarna kuning, ini adalah emas, kalian bisa pisahkan dengan yang berwarna kuning pucat, dan kirit dengan menggunakan berat jenisnya. Kalian bisa pisahkan mineral yang mengandung magnetik, dengan yang tidak, dengan menggunakan yang itu sebagai magnetik, atau electrostatic separation, seperti yang kalian lihat di sini. Di sini ada drum. Drum ini adalah drum yang mengandung magnet, di mana pasir besinya ketika dilewatkan, semua yang mengandung besi akan nempel, sedangkan yang tidak mengandung besi akan lewat. Kemudian ada yang disebut sebagai optical sorting, untuk memisahkan warna, dan ada yang disebut juga sebagai physical chemical sorting, dan menggunakan proses flotasi. Kemudian ini adalah contoh Humphrey spiral, di mana Humphrey spiral ini memisahkan mineral dengan menggunakan berat jenisnya. Jadi ketika mineral ukurannya sudah sama, kemudian dijatuhkan dari bagian atas, dia akan muter nih, pelinding, terus ke bawah sampai ke bawah. Nah, yang berat kira-kira bakal di tengah atau di pinggir. Ketika dia muter, nah yang berat, dia bakal ada di bagian dalam, dan yang paling ringan, dia akan ada gaya sendrikugal, dia akan keliling nih, di luar-luarnya aja. Terus ada juga pemisahan, pengecilan ukuran dengan menggunakan mesin ini. Ini yang disebut sebagai ball mill. Jadi material yang di alam, yang gede-gede itu, kalian milling, kalian kecilkan ukurannya, nanti akan halus, kemudian baru diproses dengan menggunakan proses metalologi yang lain. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kristallografi, ini adalah sebuah campang dari teknologi yang mempelajari kristal. Ini adalah kristal dalam benda pandat yang dibatasi oleh polihedra, mencerminkan struktur dalam yang teratur, ataupun ion, maupun molekul kunusnya. Sedangkan mineral, itu syaratnya ada lima. Pertama, dia harus padatan. Kedua, dia harus homogen. Ketiga, dia terbentuk di alam secara anorganik. Jadi, semua yang organik itu nggak bisa. Kemudian, dia punya sifat kimia yang teratur, dan dia punya sifat fisika yang teratur. Jadi syarat mineral itu ada lima. Jangan sampai lupa. Jadi, pertama, saya bakal pointing di sini. Pertama, dia harus padat. Dia harus homogen. Kemudian, terbentuk di alam. Dan anorganik. Satu, dua, tiga, empat. Terus, dia punya komposisi kimia dan fisika tertentu. Tertentu yang teratur. Ini kata kuncinya. Jadi, kalian bisa susun kalimatnya, terserah, ataupun nanti ketika UTS, kalian bisa jawab dengan menggunakan poin-poinnya. Jadi, dia padat, homogen, natural, ataupun, apa namanya, terbentuk alami dia, secara alami, dan seterusnya. Jadi, mineral ini, benda padat yang homogen. Contohnya ini adalah sinabar. Jadi, sinabar ini berwarna merah. Kalau untuk orang-orang Cina, Tiongkok, mereka pakai sinabar ini untuk obat. Padahal, kalau kita lihat di sini, ini rumus kimianya HBS, Mercury Sulfida. Jadi, dia beracun. Jadi, mereka pakai sebagai Mercury Wine. Jadi, mereka tambahkan obat itu untuk obat penyakit. Ini contoh beberapa mineral yang digunakan oleh bangsa Cina untuk obat. Kemudian, es itu adalah mineral, karena es itu padatan. Tetapi ketika es itu sudah mencair, itu bukan mineral lagi. Jadi, dia harus homogen. dia terdapat di alam. Nah, di alam ini kita bisa jumpai. Di dekat kalian, ada garam. Garam itu adalah mineral. Dan nama mineralnya adalah halid, ataupun NACL. Ada beberapa mineral lagi, yang misalkan, nanti kalian ketika ditanur, menghasilkan selek, selek ataupun terak. Ini adalah hasil dari mineral juga. truknya sendiri bukan mineral, tapi yang diproses itu adalah mineral. Kemudian, dia terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia yang tertentu, dan mempunyai komposisi kimia tertentu, baik itu fisika maupun kimia. Ini adalah mineral. Mineral itu mempunyai sistem kristal. Jadi, ini yang disebut sebagai kristalin. Jadi, kristalin itu artinya dia terus susun secara teratur. Sedangkan, kalau atom-atomnya itu nggak terus susun secara teratur, ini disebut sebagai amorf. Contoh dari kristalin itu adalah kuarsa. Contoh yang dari amorf itu adalah oksidian. Di contoh saat ketika kalian keladel yang dari Garut, di daerah Samarang, ini ada kegiatan penambangan oksidian. Oksidian ini didapat dari letus yang belum berapi, dan hasilnya adalah seperti ini. Sedangkan, ini kuarsa. Kuarsa ini saya dapatkan di, mana namanya, di Purwakarta. Ini mempunyai habit seperti ini. Next lagi. Yang ini mineral. Yang sebelah kanan, dia bukan mineral. Jadi, mineral itu sebenarnya sudah dikenal dari zaman prasejarah. Zaman dulu itu sudah digunakan pigment. Kalau tadi sempat lihat yang berwarna merah, hitam, mangan, ini digunakan untuk pigment berwarna hitam. Sedangkan yang berwarna merah, ini digunakan pigment dari mineral yang disebut sebagai hematid. Jadi, sejarah mineral itu sudah cukup lama. Hampir 4.000 tahun lalu, penambangan itu sudah dilakukan untuk mendapatkan mineral-mineral ini. Jadi, ada filosof Yunani yang menulis buku tentang Honstone. Kemudian ada Pliny yang menuliskan tentang bagaimana cara menambang mineral. Kemudian hal lain, ada Giorgius Agricola ini. Jadi, waktu saya sempat ke sekolah tambang tertua di dunia, di Jerman. Di sana ada bibliotek. Bibliotek itu sebutan untuk perpustakaan. Dan perpustakaan itu dinamakan oleh, dinamakan Giorgius Agricola, yaitu orang yang pertama kali bisa mengekstrak mineral dan menjelaskan bagaimana hubungan mineral tersebut terhadap geologi, mineralogi, dan juga metalurgi. Jadi, Giorgius Agricola adalah bapak dari ilmu mineral ini. Kemudian ada juga Niels Stenson atau Nicholas Teno. Ini menggunakan ilmu kristalografi untuk memperlihatkan bahwa sudut alam dari berbagai kristal itu tetap. Dan juga ada juga ahli di Freibach, ini sekolah tambang tertua itu ada di Freibach, mengumumkan bahwa ilmu kimia dan mineralogi itu berhubungan dengan logam-logam yang ada di sekitarnya. Misalnya ada logam kobalt, nikel, mangan, kemudian Nielkangsten, molybdenum, dan juga uranium. Kemudian ilmu ini berkembang di tahun 1800-an ketika Haui ini mengembangkan secara luas ilmu kristalografi. Dan terakhir, di abad 19, akhirnya banyak penemuan tentang X-ray, akhirnya bisa dilakukan klasifikasi mineral dengan lebih baik. Kemudian ini yang lain, ada Batsherly, Nitsherly, untuk mempelajari kimia kristal. Kemudian tahun abad 19, mulai penemuan mikroskop. Dan ini adalah penemuan tentang difraksi sinar X, tentang bagaimana kita bisa membedakan mineral dengan mineral yang lain. Sampai di sana dulu. Sampai di sana dulu.